Penyebab tenggelamnya kapal Titanic adalah gunung es atau begitulah yang orang-orang bilang. Tapi penelitian terbaru telah mematahkan teori ini. Pada 15 April 1912, Titanic kapal terbesar pada masa itu menghilang sepenuhnya di telan permukaan sedingin es Samudera Atlantik. Sulit dipercaya kalau karya sebesar dan semahal itu bisa hancur karena sesuatu sesederhana gunung es ya. Nah, penemuan terbaru memperkirakan bahwa penyebab sebenarnya bencana tersebut adalah kebakaran, bukan gunung es. Selama lebih dari tiga dekade, jurnalis Senan Moloni telah mendedikasikan dirinya untuk mempelajari peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. Selama penelitiannya, dia membuat penemuan yang cukup penting yang membuka tapir kisah terkenal itu. Moloni menemukan sebuah titik hitam besar di perut kapal yang panjangnya sampai 9 meter. Dia berhasil menemukannya karena album foto yang tidak pernah dipublikasikan yang menunjukkan pembangunan dan persiapan kapal nahas itu, serta perjalanannya untuk pertama dan terakhir kalinya. Percaya nggak kemungkinan besar api di kapal Titanic sudah menyala pada suhu ekstrem selama tiga minggu penuh sebelum ada yang menyadarinya? Gila kan? Rupanya suhu yang tinggi merusak logam, membuatnya 75% lebih lemah. Itu sebabnya gunung es bisa melubangi kapal. Kalau tidak ada kebakaran, Titanic mungkin selamat dari kecelakaan karena gunung es itu tampaknya menghantam tempat yang tepat yang sedang kita bicarakan ini. Dan ini hanyalah satu mata rantai dalam rantai kebetulan luar biasa yang membuat Titanic tenggelam. Orang-orang yang bertanggung jawab atas Titanic tahu tentang kebakaran itu dan tahu juga bahwa kapal seharusnya tidak berlayar. Namun mereka nggak mau rugi dan membatalkan perjalanan, terutama karena ada kekurangan batu bara akibat para penambang yang mau go kerja. Tiket sudah terjual habis dan tidak ada alternatif lain. Kapal-kapal lain membatalkan perjalanan karena rendahnya permintaan, semua orang ingin naik Titanic. Jadi manajemen membeli semua batu bara yang bisa mereka temukan, bahkan dari kapal lain dan kemudian berangkat. Semua demi menghasilkan keuntungan dan untuk menyembunyikan kebenarannya, mereka membalik lambung kapal sehingga bekas-bekasnya tidak terlihat dari dermaga dan menghadap ke laut. Dengan cara ini, para penumpang tidak akan melihatnya. Ada sisi menyedihkan lainnya dalam kisah Titanic. Saat itu tidak ada sistem sonar yang mendeteksi bahaya sehingga orang-orang yang terlatih khusus harus mengawasi ancaman dengan menggunakan tropong. Namun, tropong di Titanic terkunci di kompartemen khusus dan satu-satunya orang yang punya kuncinya, perwira kedua, David Blair, digantikan pada menit-menit terakhir sebelum kapal berlayar. Dia lupa menyerahkan kunci tersebut kepada penggantinya. Kesalahan ini baru diketahui tiga hari kemudian ketika kapal sudah berada di laut. Kalau saja mereka punya tropong, mereka mungkin bisa melihat gunung es itu tepat waktu dan menghindari tabrakan. Namun, meskipun punya tropong, mereka mungkin tidak dapat menghindari tabrakan karena Titanic melaju lebih cepat dari yang seharusnya. Mereka terlambat dari jadwal dan tidak ingin merusak reputasi kapal, jadi mereka melaju jauh, melampaui batas kecepatan yang dapat dipertahankan oleh konstruksi kapal. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan di Titanic adalah keputusan untuk tidak menyertakan sekoci yang cukup. Kapal ini membutuhkan sekitar 60 sekoci untuk menampung semua penumpang. Tapi yang ada hanya 20 sekoci di sana. Perancangnya Alexander Carlyle awalnya merencanakan 48 sekoci, tapi jumlah ini dikurangi untuk tujuan estetika. Rupanya sekoci yang terlalu banyak akan membuat dek terlihat terlalu berantakan. Kedua puluh sekoci ini hanya mampu menampung sepertiga dari penumpang yang ada di dalamnya, hampir tidak cukup untuk menyelamatkan semua orang jika terjadi keadaan darurat. Yang lebih mengejutkan lagi adalah jumlah sekoci ini secara teknis legal pada saat itu. Peraturan untuk sekoci didasarkan pada tonase kapal bukan jumlah penumpang. Ini berarti bahwa meskipun Titanic membawa ribuan orang, kapal ini masih memenuhi persyaratan hukum untuk kapasitas sekoci. Kesalahan serius lainnya yang dilakukan oleh para kru adalah keputusan yang membatalkan latihan sekoci yang dijadwalkan pada hari terjadinya bencana. Latihan sekoci merupakan praktik standar di kapal laut pada saat itu, namun tanpa alasan yang jelas, Kapten Edward John Smith memilih untuk membatalkannya. Ini berarti penumpang tidak siap menghadapi keadaan darurat dan kru kapal tidak cukup terlatih untuk menangani situasi tersebut. Ketika kapal menabrak gunung es, kekacauan pun terjadi dan butuh waktu lebih dari setengah jam untuk meluncurkan sekoci, bukannya 10 menit seperti biasanya. Beberapa orang menyalahkan Kapten Smith karena sekoci pertama dibiarkan kosong sebagian. Sekoci pertama yang memiliki tempat duduk untuk 65 orang hanya mengangkut 27 penumpang. Ada alasan objektif untuk hal ini, awalnya orang-orang enggan meninggalkan kapal dan tidak memahami betapa gentingnya situasi mereka. Pada tahun 2012, para peneliti menemukan bahwa Kapten Smith gagal dalam ujian navigasi awalnya. Meski dia akhirnya lulus, beberapa orang bertanya-tanya apakah hal ini mungkin berperan dalam bencana tersebut. Pada saat-saat terakhir Titanic, para kru kapal berusaha mengirimkan sinyal marah bahaya ke kapal-kapal terdekat termasuk kapal Californian. Namun kapal Californian gagal meresponsuar yang ditembakkan ke langit dan Kapten Kapal akhirnya kehilangan pekerjaannya akibat kelalaian ini. Namun demikian, penelitian terbaru telah membebaskan sang Kapten dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ternyata pembiasan cahaya yang disebabkan oleh lapisan udara dingin di bawah udara yang lebih hangat menciptakan Fata Morgana yang mendistorsi sinyal dari Titanic. Fenomena ini telah diamati oleh kapal-kapal lain yang berlayar di daerah tersebut dan sekarang diakini sebagai alasan kenapa para pengawas di Titanic melewatkan gunung es sepenuhnya. Sejarah Wanti Maltin mendukung teori ini dan telah memberikan kontribusi lebih lanjut pada pemahaman kita tentang peristiwa ini. Sangat disayangkan bahwa Kapten Californian kehilangan pekerjaannya karena keadaan yang di luar kendalinya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk membersihkan reputasinya. Apapun alasan kecelakaan Titanic, hal itu masih menyebukkan para ilmuwan hingga hari ini. Tapi, yuk kita lihat apa yang sebenarnya menjadi perbincangan, apa yang membuat Titanic begitu terkenal dan unik. Titanic sangat besar dengan tinggi lebih dari 53 meter dan panjang 269 meter. Kapal ini begitu besar sehingga para perwiranya memerlukan waktu lebih dari 2 minggu untuk menghafal semua dek dan lorong-lorongnya. Orang bisa berjalan berkilo-kilometer di sepanjang koridornya, biaya pembangunan kapal ini mencapai 7.500.000 dolar yang setara dengan sekitar 166 juta dolar pada pertengahan tahun 2010 karena inflasi. Menariknya, biaya produksi film Titanic pada tahun 1997 bahkan lebih tinggi lagi, yaitu 200 juta dolar. Membangun kapal Titanic bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan tenaga kerja sebanyak 3.000 orang yang bekerja 6 hari dalam seminggu selama 26 bulan. Pekerjaan itu sulit dan berbahaya, para pekerja harus menyelesaikan tugas di ketinggian gedung 20 lantai tanpa tali pengaman. Namun demikian, mereka dibayar dengan upah yang kompetitif, yakni sebesar 2 ponseling per minggu yang dianggap sebagai upah yang baik pada saat itu. Bagian dalam Titanic terinspirasi oleh Hotel Ritz yang mewah di London, Fitur yang paling mengesankan dari interior kapal ini adalah Grand Staircase yang membentang di 7 dari 10 dek kapal. Tangga ini dihiasi dengan ornamen lukisan, patung perunggu, dan panel kayu ek. Penumpang kelas 1 punya akses ke berbagai fasilitas yang mengesankan, termasuk kolam renang berpemanas, pemandian turki, pusat kebugaran, lapangan skos, salon kecantikan, dan bahkan penata rambut untuk membantu mereka bersiap makan malam. Penumpang kelas 1 di Titanic luar biasa dimanjakan, mereka punya koran sendiri di dalam kapal, yakni di Atlantic Daily Bulletin. Dan bahkan anjing-anjing mereka dirawat di area khusus lho, tempat anjing-anjing itu diberi makan, berjalan-jalan, dan dilatih selama perjalanan. Makan malam kelas 1 merupakan acara yang megah, dengan 13 sidangan dan anggur yang berbeda untuk setiap hidangan. Makan malam ini bisa berlangsung sampai 5 jam, dan tentu saja merupakan sesuatu yang dinantinantikan. Dengan semua kenikmatan dan kemewahan di atas kapal, nggak heran kalau banyak orang ingin sekali ikut serta dalam perjalanan pertama Titanic.